Bismillahirrahmanirrahim Agar tidak gagal faham Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Salam persaudaraan dan cinta damai untuk saudara dan sahabatku semua Wabil khusus untuk keluarga besar al-kafi abah rafi cerbon Dimanapun berada Semoga Allah memberikan kita semua kesehatan lahir batin Berkah panjang umur, berkah riski, berkah usahanya, berkah seluruh keluarganya, berkah kehidupannya Dan kita semua tetap iman Islam, tetap bisa istiqomah untuk beramal dan beribadah Dan kita semua tetap dalam pertolongan, perlindungan, dan keselamatan lahir batin Dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana, dan fitna dunia wal akhirah Amin ya Rabbil Alamin Saudara dan sahabatku semua Ini rahmati Allah yang dimuliakan Allah Seperti biasa, marilah bersama-sama Membaca solawat Ibrahimah Semoga Allah meridui, memberikan barokah dan syafaat Rasulullah SAW Untuk kita semua Bismillahirrahmanirrahim Inna allaha wa malaikatahu yusolluna ala nabi Ya ayyuhalladzita amanu Sallu alaihi wasallimu taslimah Allahumma salli alai sayyidina muhammad Wa ala 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 sayyidina muhammad Kama salli ta'ala sayyidina ibrahim Wa ala 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 sayyidina ibrahim Wa barika ala sayyidina muhammad Wa ala 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 sayyidina muhammad Kama barukta ala sayyidina ibrahim Wa ala 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 sayyidina ibrahim Fil alamina innaka hamidun majid Saudara dan sahabatku dimanapun berada Izinkan saya pada kesempatan kali ini Untuk membagikan pengetahuan Semoga Allah meridoi Dan apa yang saya bagikan ini Bisa bermanfaat untuk kita semua Manfaat di dunia Dan manfaat untuk di akhirat Amin Saudara dan sahabatku Apabila ada putra kita Putri kita ataupun anak kita Yang memang sulit diaturnya Ibaratnya bandel lah Ataupun nakal lah gitu kan Jadi kalau diomongin itu susah sekali Untuk nurutnya gitu kan Jadi istilahnya Kalau kita ini kan sebagai orang tua itu Mengharapkan anaknya itu Nurut lah gitu Tunduk patuh kepada orang tua Misalkan suruh ngaji Ya ngaji gitu kan Suruh sekolah Ya sekolah Nah kadang-kadang ada Putra-putri kita yang memang malas Kita menyuruh mereka itu Untuk sekolah Untuk masa depan mereka Itu kadang-kadang susah Untuk dimengerti gitu kan Untuk dipahami Mereka kadang-kadang membangkang lah begitu Jadi sulit sekalilah gitu kan Untuk ngasih arahannya Apabila ini terjadi Pada saudara dan sahabatku semua Sebagaimana orang tua Agar anak kita ini menjadi penurut Mengikuti aturan kita Mengikuti pendapat kita Jadi intinya Agar anak yang nakal Ataupun bandel Seenaknya sendiri Menjadi nurut sama orang tua Ngikutin saran orang tua Begitu ya Saudara dan sahabatku semua Insya Allah ini solusinya Harap Saudara dan sahabatku Menonton video saya Sampai selesai Agar tidak gagal faham Saudara dan sahabatku Tata cara ini Saya berikan secara lengkap Jadi bisa diamalkan Untuk saudara dan sahabatku Yang putrah putrinya Terjadi seperti itu Yang pertama Kalau anaknya tidur Ataupun dengan cara apalah Silahkan bisa Kita ambil Rambut di dahinya Rambut di dahinya sedikit saja Kita ambil Nah ini kalau rambut di dahi itu Biasanya disini Nah disini Nah disini Nah disini saja Nah itu sedikit saja kita ambil Itu boleh Memakai cara apapun Yang penting Kita bisa Bisa Mengambilnya Kalau putra putri kita Sedang tidur boleh Nah setelah Rambut di dahi itu Kita sudah ambil Lalu Setiap malam Kita amalkan Zikir asmaul husna Yaitu Zikirnya Asma'nya Yaitu Ya syahid Ya syahid Itu artinya Allah maha mengetahui Menyaksikan Apapun Yang diperbuat Oleh hambahnya Dan Allah juga Mengetahui Menyaksikan Hal-hal yang gaib Dan hal-hal yang nyata Jadi tidak ada yang Istilahnya Satupun Yang tidak Sepengetahuan Allah Semua itu Diketahui Allah Ya Jadi Allah itu Maha Menyaksikan Jadi cukup Kita membaca Ya syahid Ya syahid Ya syahid Itu dibaca Seribu kali Nah rambutnya Taruh saja Di piring Gak apa-apa Kalau bisa Piringnya yang piring putih Taruh di depan kita Kita bacanya juga Boleh Kita Solat hajat dulu Dua rokaat Atau empat rokaat Boleh Lalu setelah salam Kita taruh Istilahnya Rambutnya Di piring putih Kita taruh Di depan kita Ya Lalu kita bacakan Tadi kalimatnya Ataupun asmahnya Ya syahid Ya syahid Sebanyak Seribu Kali Nah setiap Kita membaca Seratus kali Kita tiupkan Kita tiupkan saja Ke rambutnya Terus begitu Satu kali saja Setiap kita membaca Ya syahid Seratus kali Kita tiupkan Ke rambutnya Ke dahi rambut tersebut Nah setelah kita selesai Tiupan yang terakhir Yang seribu kali Lalu kita memohon kepada Allah Sebut Anaknya Namanya Disebut Yang lengkap Supaya nurut Supaya tunduk Supaya Orang tuanya Ngasih saran juga Bisa dipahami Bisa dilakukan Bisa dituruti Anaknya bandel Jadinya alim Begitu Jadi sesuai hajat Saudara dan sahabatku Semua saja Yang kira-kira Anak itu Artinya bisa sadar Bisa akhlaknya itu Kembali dengan baik Akhlaknya baik Sopan santunya baik Ramatamannya baik Begitu Kita doa saja Lalu kita tutup Membaca surah al-fatihah Untuk menutup doa Sebanyak satu kali Itu saja Kita lakukan itu Setiap malam Minimal Sebelas malam Berturut-turut Kalau dalam sebelas malam itu Anaknya belum Istilahnya belum berubah Akhlaknya Belum berubah Tabiatnya Diteruskan saja Kalau misalkan Saudara dan sahabatku Semua Biasa Hadru Ataupun tawasul Sebelum Mengamalkan Amalan Boleh Kita tawasul dulu Tawasulnya seperti ini Bismillahirrahmanirrahim Bi niyati Li rido Allahi ta'ala Wabi syafa'ati Rasulillah Sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah Lalu kita membaca surah Al-Fatihah Satu kali Sampai kalimat Amin Terus yang kedua Kita membaca surah Al-Fatihah Diadiahkan kepada Junjungan Nabi besar Muhammad s.a.w. Seperti ini Saya contohkan Ilah hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Wa maulana Muhammad Rasulullah s.a.w. Al-Fatihah Lalu kita membaca surah Al-Fatihah Sampai kalimat Amin Dan Yang ketiga Kita hadiahkan Fatihah Kepada anaknya Caranya bagaimana? Caranya seperti ini Khususan Illa ruhi Wajah sadi Wa akli Wa kolbi Terus sebutkan Nama anaknya Kalau bisa sama Nama ibu kandungnya Misalkan contohnya Nama anaknya Rafi Ibu kandungnya Contohnya Sana'ah Jadi sebutkan aja Khususan Illa ruhi Wajah sadi Wa akli Wa kolbi Rafi Bin Sana'ah Al-Fatihah Lalu kita baca surah Al-Fatihah Sampai Sampai kalimat Amin Jadi kalau anaknya laki-laki Ya pakainya bin Kalau anaknya perempuan Pakainya binti Misalkan anaknya itu Wati Ya Wati Binti Hawa Misalkan contoh ibunya Hawa Jadi misalkan anaknya Rafi Laki-laki Rafi bin Hawa Harus dipahami Jadi harus Yang laki-laki Kalau anaknya laki-laki Pakainya bin Kalau anaknya perempuan Pakainya binti Setelah kita membaca Surah Al-Fatihah tadi Satu Memohon kepada Allah Ridha Allah Syafaat Rasulullah Dan kepada Junjungan Nabi Besar Muhammad S.A.W Dan kepada Ruh Jasadnya Dan juga kepada Akal Pikirannya Kolbi hatinya Anaknya Gitu kan Kita sebutkan tadi Lalu kita membaca Asma Ya Syahid Ya Syahid Itu dibaca Sebanyak Seribu kali Setiap kita membaca Seratus kali Kita tiupkan Ya Ke rambutnya tadi Dahi rambutnya tadi Yang kita sudah siapkan Di depan kita Cukup satu kali saja Nah setelah kita selesai Diupan yang terakhir Lalu kita berdoa kepada Allah Mohon pertolongan kepada Allah Supaya Anak kita Putra-putri kita Menjadi akhlaknya lebih baik Misalkan Susah untuk Di Apa Istilahnya Dikasih tahu Kalau misalkan kita ngomong Begini Begitu sebagai orang tua Kadang-kadang dia tidak nurut Itu insya Allah Akan menjadi penurut Sama orang tuanya Yang terpenting kita Yakin mengamalkannya Ikhlaskan Allah Ta'ala Lalu setelah kita berdoa Sesuai daripada bahasa Masing-masing Lalu kita Tutup Dengan surah Al-Fatihah Satu kali Sampai Kalimat Amin Saudara dan sahabatku semua Itu saja yang bisa saya sampaikan Pada kesempatan kali ini Semoga Bisa Bermanfaat Dan saya doakan Semoga Saudara dan sahabatku semua Yang mengamalkan ini Dikabulkan doanya Anaknya menjadi orang Soleh-soleha Alim Dan Akhlaknya yang baik Putih pekertinya yang baik Ramatama Soban santun Dan adab kepada orang tua Dan penurut tunduk kepada orang tua Itu saja Apabila ada kata-kata saya Ataupun ucapan saya Yang tidak Berkenan di hati Saudara dan sahabatku semua Saya mohon maaf Lahir dan batin Karena saya manusia biasa Tidak luput dari dosa Dan kesalahan Saudara dan sahabatku Salam persaudaraan Dan cinta damai Sehat-sehat selalu Bahagia selalu Subhanaka Allahumma Wabihamdika Ashadu Allah ilaha ila anta Astagfiruka Wa atubu ilaih Inna fatahna laka Fatham mubina Nasurah minnallahi Wafat'un qarib Wabashiril mu'minin Akhirul kalam Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh ливо